Oke teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini masih di Ubuntu 22.4 dan kemarin kita udah bahas tentang virtual machine disini jadi kita bisa menginstall virtual machine dalam hal ini adalah virtual box dari Oracle dan pada kesempatan kali ini nah disini kita akan membahas tentang affinity designer disini jadi kita akan menjalankan affinity designer di Windows 10 yang kita sudah jadikan sebagai OS di mesin virtual kita teman seperti ini nah ini kemarin ya teman-teman kalian lihat di videoku kemarin tentang ini ya virtual box yang lebih lengkap step-by-stepnya dan pada kesempatan kali ini disini kita akan tunjukkan pada kalian kita mencoba secara langsung dan disini kalian bisa lihat itu kita udah bisa mengatur display-nya sesuai dengan layar monitor kita sehingga disini kelihatan lebar banget kalian lihat live resolusi yang kita dapatkan seperti itu tetapi ini memang ketika kita pakai virtual machine ini ini tergantung hardware kita ya teman-teman ya jadi diusahakan kalau misalnya kalian pengen menjalankan virtual machine setidaknya disini kalian memiliki RAM 16giga minimal nah terus untuk core dari prosesornya paling enggak kalian itu i3 keatas lah ya untuk bisa mendapatkan maksimal ya teman-teman yang generasi paling enggak generasi delapan ke atas ya seperti itu misalnya i38100 oke disini kita akan coba ganti wallpapernya nah ini dia seperti ini kita ganti kita copy ya teman-teman kita copy ke folder ini virtual sharing kita jadi kita kemarin juga udah bahas ini teman-teman bagaimana caranya agar kita bisa sharing oke jadi disini sudah ada oke di bagian sini terus di sini kita coba untuk ganti wallpaper nah sudah teman-teman jadi kalau kalian lihat disini wallpapernya sudah ganti yes just like that kita akan coba ganti untuk ini untuk wallpaper yang diumbun tuh nah keren soalnya teman-teman untuk yang ini kayak kelihatan tenang gitu loh teman-teman oke nah setelah itu disini kita akan langsung copy file affinity nah installer Windows ya teman-teman yang udah kita download disini karena kemarin aku juga udah ceritakan ya aku beli ini ini untuk versi yang kemarin kita dapatkan universal kita dapat tiga langsung nah ini kita copy ke virtual box sharing nya teman-teman yang ada disini kita buat folder baru ya oke affinity install nah seperti ini oke setelah itu kita paste jadi sebenarnya gampang ya disini teman-teman jadi kalau teman-teman tuh biasanya lihat yang pakai Windows menjalankan virtual nah sekarang di sini kita menjalankan dari Linux ya jadi komuternya Linux kita bisa jalankan virtual mesinnya itu Windows kebalik ya oke nah disitu kalian lihat itu adalah indikator Linux ya di file manager kalau misalnya kalian tes dah transfer nah disitu kalian bisa lihat di bagian atas itu ya di kursor itu statusnya Oke kita tunggu sampai selesai dah sudah selesai oke seperti yang kita ceritakan kemarin ya teman-teman jadi untuk affinity ini sebenarnya itu enak banget jadi buat kita yang kontak ganti api sih disini kita bisa pakai ya teman-teman ya lisensi kita di beberapa komputer nah tetapi dengan catatan itu adalah counter milik kita sendiri yang temen karena kalau enggak itu akan menyalahi lisensinya Bro walaupun dari sana dia tahu gitu ya oke kita install seperti ini toh teman-teman oke di sini dia sedang install required frameworknya dan itu ada Microsoft Visual C++ jadi dia install ini ya Microsoft Visual C++ nya oke oke yaps 76% ya lumayan ya tidak terlalu lama ya mungkin di sini memang perangkatnya kaya perangkat sangat berpengaruh kali atau teman-teman ya di sini oke oke cepet ya lumayan cepet jadi seakan-akan kita itu pakai Windows murni dan kita jalankan di sini ternyata Wow kita masukkan email dan password teman-teman oke kalau sudah activate dan kita akan sign in pakai yang kemarin kita atur ya tentunya jadi kayak yang ada di steam gitu ya kode yang akan muncul situ nanti di HP kita ini untuk pengaman teman-teman kayak kita masukkan kalau sudah di oke ya Nah selesai activation suksesful nah jadi ini kita udah install di dua komputer yang berbeda teman-teman salah satunya adalah untuk ini jadi kita coba secara langsung ketika affinity ini kita jalankan di virtual machine ketika kita itu memakai sistem operasi lintuk teman-teman seperti ini dan mungkin belum ada yang seperti ini ya kalau untuk yang Windows yang minta banyak gitu ya sejauh ini aman-aman saja teman-teman Oke dan ini adalah lisensi agreementnya nah memang sih disini kalau misalnya kita memakai software kayak gini tuh sebenarnya kalau tujuannya adalah untuk desain saya langsung ya paling cocok itu adalah kalian pakai sistem operasi yang benar-benar didukung gitu ya seperti itu nah seperti ini ini website affinity nya karena kalau misalnya enggak kedukung itu biasanya akan berkurang ya untuk kualitasnya termasuk untuk yang ini virtual mesen ketika kita jalankan affinity pengalamannya akan berbeda ketika kita itu menjalankan di software yang memang udah didukung kecuali kalau affinity ini dia akan dukung Linux ya teman-teman tapi saat ini memang untuk affinity sendiri dia lebih ke Windows dan Mac ya teman seperti itu sayang sekali nah kalau di di inscape dia universal benar-benar universal dimanapun fleksibel jadi kalian bisa Windows bisa ke Mac ke Mac itu kayaknya kalau Mac ada dia kayaknya Linux juga nah ini kita coba untuk tes ya oke dan cukup menarik tidak tahu beda dari escape atau tapi kalau kalian lihat di panel samping itu samping kanan yang ada warna itu nah itu kayak mirip-mirip hal ada bilustrator tuh temen nah sebenarnya kalau misalnya kalian udah pernah membawa software walaupun itu berbeda itu sebenarnya kalau udah benar-benar menghayati software itu ketika kalian itu pindah-pindah software yang lain ya atau beralih ke software lain itu tidak terlalu kebingungan tuh temen jadi setidaknya kalian itu akan langsung mencari bagaimana caranya agar kalian itu bisa menjalankan tax atau yang biasa kalian lakukan di software lain tersebut temen-temen seperti itu nah ini ketika kita coba untuk potong nah disini untuk affinity itu udah ada disini ya di samping kanan langsung jadi kalian tidak perlu capek-capek ke menu bar ini udah bisa jadi tuh dan kalian lihat disitu untuk layarinya tuh temen Nah untuk yang kayak gini untuk bagian layar yang memang disini untuk inskip eh untuk inskip ya inskip ya inskip masih belum seperti itu ya temen jadi inskip itu lebih ke condong ke Corel itu ya miripnya seperti itu sedangkan untuk affinity ini dia seperti condong ke Adobe Illustrator maupun atau Photoshop betul ya Oke seperti ini guys kita buat sederhana aja kayak gini jadi buat test drive ya test drive Oke kita coba ganti font nah disini sejauh ini aku tidak menemukan kendala yang cukup berarti teman-teman Oke nah tetapi ini spesifikasi CPU yang aku gunakan untuk mencoba ini kayak yang aku udah sampaikan di video sebelumnya atau teman jadi aku udah spilkan disitu di about ketika kita menjalankan Ubuntu temen jadi kalian perlu lihat di video sebelumnya yang membahas tentang Linux karena disini memang sudah tak klasifikasikan tak kategorikan kalau sudah tak kasih keyword juga Linux sehingga itu memudah kalian jika kalian itu memang tertarik dengan pembahasan Linux yang ada di sini Oke kita buat gradien ternyata lebih gampang gampang ya teman-teman ya memakai affinity Wah ngeri loh ini bahkan bisa ngukur ya kita ya teman-teman ya jadi buat kalian yang mungkin ukur spanduk MMT atau apaan ini kalian bisa ngukur langsung di sini teman-teman jadi agar nanti ketika dipercetakan itu bisa menjadi lebih presisi ada penggarisnya itulah dan ini ketika kita itu asif ya teman-teman ya kita save dia akan ke affinity files Oke save dan disini ini lancar ya ketika kita save di atas ini kalau kalian lihat ini adalah pengaturan di virtual pocket teman-teman jadi bukan di affinity nya di kalian juga bisa fullscreen mode nah seperti ini contohnya tetap menjadi ini seakan-akan kalian itu mereplice ya replace OS kalian gitu loh jadi ini kayak kalian pakai Windows ya di sini tuh walaupun di sini kalian itu pakai Linux tuh kan nah ini lebih enak sih tapi kalau misalkan desain kayak gini seakan-akan memang dia tidak berada di virtual sih cuman kalau memang kalian itu sedang multitasking mekerjakan pekerjaan lain di sini kalian bisa dedikan kecil jadi seakan-akan itu jadi Widow nah ini sejauh ini lancar ya tutupnya jadi kita tadi udah coba-coba berbagai macam hal walaupun belum detail banget Oke kita akan coba install foto di affinity foto teman-teman seperti ini ini untuk proses instalasinya juga tidak kelihatan berbeda gitu ya artinya enggak lemot banget itu ya enggak seperti itu ya dengan catatan ini ya teman-teman ya aku tekankan lagi hardwarenya atau temen ya hardware sangat berpengaruh banget teman-teman Tuhan tadi kalau kalian lihat itu ada kayak ya Oh ya di grafisnya itu dia Oke ini sudah ya teman-teman ya jadi ini ada affinity foto ini ada beberapa resource yang bisa kalian download di sini nah ini sebagai penunjuk pada kalian juga kalau misalnya kalian belum pakai ini ya teman-teman ada rencana ada minat itu ya kira-kira seperti inilah tampilannya ya dan di awal disini kita udah disukukan beberapa resource yang bisa kalian download itu ya teman-teman Oh ya di sini kan enaknya affinity itu kan memang one time purchase ya seperti tidak ceritakan pada kalian jadi kalau aku sendiri memang ini jadi titik aman ya misalnya kalau misalnya kita nggak bisa belakangan Adobe ya teman-teman ini kalau misalnya pas ada uang ya kita bisa belakangan kalau misalnya enggak ya kita bisa pakai affinity nah ini dia kalian bisa lihat untuk spesifikasi yang kita gunakan ya komuternya itu dari sembilan ya korema eh bantesan kayak gini ya seperti ini ini kita hanya untuk mencoba saja mungkin nanti kita akan coba di komputer yang lain ya teman-teman kita pengen lihat hasilnya kayak apa ya tapi untuk saat ini kalian udah tak tunjukkan tadi ya teman-teman ya Nah ini enaknya di sini ini tuh ini aku udah udah download yang tadi teman-teman dan ketika kalian lihat di sini nah ini tuh udah jadi layar-layar kayak gini tuh teman-teman nah kayak gini ya di seakan-akan kayak kita pakai Adobe Photoshop cuman memang untuk Adobe Photoshop sendiri dia kan ada yang smart gitu ya temen-temen ya smart objek gitu ya temen-temen sedangkan untuk affinity itu belum temen-temen jadi kita masih mengadalkan masking kalau di Adobe Photoshop dulu itu ada clipping mask gitu ya ya kayak gitu teman-temen modelnya masih kayak gitu Nah kalau di Photoshop sekarang kan udah ada smart objek itu ya artinya ketemu kita ganti di smart objeknya nanti yang lain juga akan ganti nah tapi di sini untuk affinity ini dia ada publisher yang di publisher juga sama ada atau teman-teman ada fasilitas untuk itu nah ini di affinity foto ini kita juga bisa kayak gini loh teman-teman ya jadi ini kayak apa itu namanya ya di itu nah jadi kayak buat kita kayak gini ini biasanya buat gerakin kalau rambut ya rambut atau apa ya liquefy buat rambut atau gerakan-gerakan itu yang biasanya di wall weper gift yang tidak terlalu kompleks kayak itu ya kalau rambutan banyak kalau kena angin kayak gitu ya teman-teman buat animasi sih kalau ini kan beda nah seperti ini 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 juga sama kita bisa simpen di sini oke Oh udah ada isinya itu ya jadi jangan sama oke nice seperti ini dan sejauh ini dengan spesifikasi yang kayak tadi ya teman-teman ini seakan-akan aku pakai Windows beneran teman-teman ya di sini di komputer ku yang itu ya yang sesungguhnya ya karena ini bukan komputer ku teman-teman nah disini kita cuma untuk coba aja untuk video ini aku penasaran teman-teman soalnya disini teman-teman oke nice step ini yang publisher teman-teman jadi kalau publisher tuh biasanya diverseskan dengan indesign Adobe indesign kalau kalian biasa di kerja di layout ya di bidang layout dia sebelum percetakan kayak gitu ya kalian tidak asingkan dengan Adobe indesign gitu kan dan ini affinity publisher ini sama kayak gitu di Microsoft Office sebenarnya ada atau teman-teman ada ada juga publisher ya Microsoft Office yang 2021 saya itu ya itu ada publisher cuman tidak setel ini atau mengenal karena ini memang dari desain grafis jadi kalau misalnya kita mau nge-crop dan sebagainya juga ini lebih bisa rapi gitu ya lebih bisa presisi gitu ya teman-teman seperti itu dan ini juga kemudahan dari si affinity ini adalah ada di studio link teman-teman artinya disini ketika kita kita beli udah beli yang universal ini kita bisa dengan mudah itu berganti dari foto ke desainer ke publisher kayak gitu teman-teman apalagi ketika kita udah kayak ini jadi udah ke publisher otomatis kita udah menggabungkan banyak resource ya teman-teman ya Jadi kalau misalnya kita mau nah ini ya kita mau ngedit satu bagian gitu kita bisa langsung ke foto gitu ya atau ke vektor ya ke desainer sehingga kita bisa menggunakan tool-toolnya kalau disini untuk tool yang ada di publisher memang terbatas tapi kalau kalian itu ganti ke publish abadi publisher ke foto atau ke desainer dia akan mendapatkan tool yang ada di keduanya itu teman-teman di foto ataupun di desain hingga kalian ganti yang kemana gitu ya Nah kalau yang foto itu kayak Photoshop ya teman-teman ya untuk yang affinity foto kalau untuk yang desainer itu ya kayak setelah satu jaringan kayak Inscape kayak Corel kayak gitu kayak Adobe Illustrator kayak gitu teman-teman untuk vektor biasanya nah kalau vektor itu identik kalau yang menyetoknya ternyata ya artinya yang sumber utama biasanya tapi kalau di foto sopan biasanya udah ada di sumber kedua ya dia bisa ngambil dari berbagai macam sumber digabungkan jadi satu ya konsepnya kayak AI sekarang itu ya artificial intelligence yang regeneratif ya jangan generatif jadi dia bisa meng-compare dari berbagai macam data set yang ada gitu ya atau yang atau resource trading yang memang dimasukkan disitu sehingga dia bisa mengolah nah ini adalah seorangnya atau teman kan contoh yang dari si affinity Oke kita bisa buat kayak gitu loh enak gampang banget bisa siap langsung di print soalnya tuh teman nah gitu bro tak export nah disini kalian bisa lihat untuk exportnya itu ada banyak sekali file yang didukung yang paling penting disini adalah PSD atau pdf pdf nah jika kalian bermain di microstock disini kan ada beberapa yang dia itu juga hanya menerima PSD aja tapi sebagian kalian sebenarnya udah pada menyerima SVG atau standar faktornya seperti itu bro nice oke PNG kita simpan ke pdf bentar ini ini tuh yang aku masih jadi misteri tuh ini gini teman-teman jadi ketika kita simpan ke pdf itu dia jadi nggak misah gitu ya jadi halaman 12 jadi satulah intinya kayak gitu ya teman-teman nah ini aku belum dapat hal solusi untuk ini artinya belum belajar untuk ini bagaimana kita itu bisa satu halaman gitu ya untuk satu pdf jadi nanti kalau udah haramah satu ganti kedua ketiga dan seterusnya itu belum nemu aku tertentu caranya Oke dan ini untuk bagian print kalau kalian udah udah colokan printer ya ini akan kedeteksi temen-temen seperti itu Nah kalau enggak ya ini nanti akan disimpan ke file dan ini kalau bisa ngatur berbagai macam pengaturan di bagian printing yang termasuk blit ya beli dan marks terus ada color management atau ada print file dan lain sebagainya lah Oke Oke kita coba gedein kayak gini ini kalau misalnya kita mau buat kotak ya atau tempat tempat gambar bentar kita yang disini tuh dia sudah ada fix up by untuk bisa begitu kayaknya jadi utama di sini di affinity ini untuk penyedia resourcenya kita akan coba untuk tarik salah satu nah kalau untuk disini kan Biasa kalau kita itu Android secara manual ya secara manual ya untuk ini dari fix up by gitu kalau di sini udah langsung terintegrasi teman-teman kalian tinggal masukkan aja untuk keyboardnya terus setelah drag and drop jadi lebih seamless fleksibel enak Oke terus untuk selanjutnya ini udah tiga-tiganya ya tadi udah desainer udah desainer terus foto dan ini yang terakhir adalah si publisher nya teman-teman enak kalau udah kita close ya kita close kita udah berhasil itu temen jadi kalau saya kalau udah memasukkan dia pertama jadi tidak dia software itu kita masukkan lisensi nggak yang penting satu salah satu satu saja udah cukup nanti yang lain akan menyesuaikan teman-teman seperti itu oke dan ini kalau kalian penasaran dengan Windows yang kita pakai ada meter 10 ya teman-teman nah ini kalau kalian lihat di bagian sini coba ada kita lihat di jengs key upgrade table kita lihat di sini nah kalian bisa lihat di sini ya teman-teman ya key not found out teman-teman ya artinya ketika kita itu I don't have key ya kayak gini lah tetap jadi kalian perlu aktifkan teman-teman di sini ya aktifkan kalian beli lisensi ya temen-temen seperti itu Oke jadi kira-kira seperti itu untuk pembahasan kita di virtualmesen dan sampai jumpa selamat menikmati